Halo guys, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan dan akan menginformasikan bagaimana caranya agar handphone kita itu aman dari serangan malware biasanya malware itu kalau sudah terinfeksi ke hp kita maka dia akan dia bisa membuat informasi forward jadi dia bisa meneruskan informasi itu ke perangkat atau device yang dia mau jadi biasanya para-para hacker itu membuat malware atau semacam virus itu untuk mengaktifkan call forwarding atau SMS dan informasi lainnya jadi disini pada video kali ini saya mau memberikan kepada teman-teman bagaimana caranya boleh cek apakah semua panggilan kita semua informasi kita itu akan diteruskan ke hp si penyerang jadi disini kita bisa mengecek dengan cara tekan bintang bagar 21 bagar kemudian panggil nah disini bisa dilihat bahwasannya itu ada call forwarding voice itu layanan-layanannya ya guys seperti cal seperti cal hoist data fax sms sync async paket pad jadi disini bisa dilihat kalau hp saya itu bersih dari penerusan-penerusan informasi yang biasanya dilakukan para-para attacker biasanya kalau suatu hp yang sudah terjangkitin atau maupun terkenal serangan itu biasanya voice itu di forward atau diteruskan disini hp saya menggunakan bahasa inggris jadi not forwarded jadi kalau di hp teman-teman itu kalau bahasa inggrisnya dia diteruskan gitu nah cara misalnya kalau di hp teman-teman itu ada diteruskan atau di forward itu cara menonaktifkannya bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut tekan pagar pagar 02 pagar kemudian call panggil sorry guys salah saya ternyata 002 pagar pagar 002 pagar nah jadi dengan cara seperti ini itu semua panggilan sms maupun layanan-layanan lainnya yang biasanya itu dituliskan atau di forward ke attacker atau penyerang itu dengan cara seperti ini itu akan aktif ini artinya ini obatnya gitu kita coba call nah itu ada informasinya bahwasanya call forwarding erase successful artinya semua informasi yang diteruskan itu sudah dihapus gitu jadi dengan cara ini teman-teman bisa mengecek apakah hp teman-teman itu diteruskan informasinya atau tidak oke terimakasih jangan lupa subscribe dan like see you next time see you next time di video tutorial lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati